Guna memastikan pencegahan dan pengendalian hewan ternak dari wabah virus penyakit mulut dan kuku atau PMK, Kementerian Pertanian menggelar Rakornas PMK dan Rakor Teknas ke-2 tahun 2022. Rakornas PMK yang dihadiri oleh perwakilan dinas peternakan dan UPT dari seluruh provinsi dibuka langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo sangat mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam penanganan PMK di tanah air untuk melakukan pencegahan dan pengendalian wabah penyakit mulut dan kuku. Saat ini perbandingan jumlah hewan ternak yang mati terhadap hewan ternak sakit PMK hanya 1,81 persen. Dari ketiga PT. Bumi Ronyokoyo, peningkatan populasi tapi peradaan produksi susu, dan yang keempat dengan Himpuli... Tentu dengan membentuk PMK, penanganan PMK, walaupun hasilnya cukup bagus di atas 90 persen keberhasilan pengendalian PMK-nya tetapi tentu saja kita terus berupaya untuk pengendalian selama-lamanya agar terutur serokase yang hadir di semua provinsi, kita berharap kita bisa kenalikan pengembangannya cukup bagus, dan hari ini bahkan jadian peternakan sudah launching, katakanlah, soft launching vaksin PMK buatan Indonesia. Terima kasih telah menonton!